Rame amat teman-teman Yo yo what's up teman-teman Balik lagi di channel Arief King Dan malam hari ini Gue lagi night ride ya teman-teman Alias riding malam Dengan oleh samping Axon 2T teman-teman Jadi kita malam ini riding santai aja Karena gue lagi pake setelan standar nih Dan kebetulan Si Axon ini untuk setelan standarnya Ya Biasa aja teman-teman Dari tadi sih gue ngedenger tuh Suara mesin juga kedengeran kasar teman-teman Jadi ya gue gak berani Ngebetot gas gede-gede lah Sedih Mesinnya nangis Tuh suaranya tuh udah aduh kesen banget Tuh aduh Jadi ya teman-teman ya Gue pake oli Axon ini Dengan Udah pake 3 setelan gue Yang pertama kali Ketika gue pake jalan ke Sukabumi Itu gue pake jalan dengan Setelan Basah ya Setelan standar Plus Gue campur di tanki Sebanyak 5 ml per liter bensin Tertalit Oke Kemudian pas jalan pulang dari Sukabumi Gue pake dengan setelan basah Yaitu setelan standar Plus gue campur di tanki 10 ml per liter bensin Kemudian sekarang gue pake setelan standar Nah ini Bisa gue bilang ya teman-teman ya Ini Performanya Karakternya tuh mirip banget Dengan Motul Karakternya ya Karakternya tuh mirip banget Dengan Motul Mirip banget Jadi Ketika pake setelan standar ya Tarikannya ya biasa aja Terus Suara mesinnya kasar Terus Jambakannya ya Biasa aja Terus 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 Karena kemarin Seperti gue bilang Kemarin Bahwa Oleh ini Ketemu setelan idealnya Itu ada di 10 ml per liter bensin Kayak gitu Dan lagi-lagi 10 ml per liter bensin itu juga Mirip banget dengan setelan idealnya Si Motul Mirip banget Tarikan bawahnya Jambakannya Segala macemnya Itu mirip Bahkan dengan Motul Bahkan warnanya pun mirip Teman-teman Warnanya tuh hijau Ijaunya gelap lagi Mirip banget Oh Kayak wrecking Berkeliaran di malam hari Termasuk gue juga nih Kayak gitu teman-teman Itu sedikit Gue ulas tentang Performanya si Axon ya Terus Terus untuk aromanya Ya Wangi Wangi banget gak Menurut gue ya Ini udah Sekarang ini ya Gue udah dapet Jarak tempuh Lebih dari 250 km Teman-teman Dan aromanya Menurut gue ya Wangi Cuma gak Begitu kuat Wanginya gak Begitu kuat Gak kayak si Elite Atau gak kayak si Motul Untuk aromanya ya Kayak gitu Teman-teman Jadi Ya 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 wangi sih Cuma Kalau kekuatan Parfumnya Dibandingin sama Evalu Pro Ya lebih Jauh lah Lebih kuat Evalu Pro Lebih kuat Orange Lebih kuat Motul Lebih kuat LRF Cuma ini ya Sekedar wangi Aja Kayak gitu Teman-teman Aduh Dan lagi Ini si Dari tadi Gue gak nyaman Banget ya Denger suara Mesinnya nih Pake selan Standar nih Suaranya Pasar banget Aduh Mungkin Udah hampir Dapet ini ya Teman-teman ya 270 kiloan Jadi mungkin Besok Setelah gue Pulang kerja Gue akan langsung Bongkar headnya Cek rak mesin Terus Ganti oli samping Kita ngecek Olis samping yang lain Terus kalian juga Ngecek yang hal-hal Yang lainnya Teman-teman Kayak gitu Karena gak betah banget Gue nih Suaranya kasar banget Untuk setelan Standarnya ya Kasar banget Males Jadinya Jalan santai aja Kasarnya kayak gitu Gimana diajak Kebut ya Tuh Dengar gak suaranya tuh Kayak Suara Gesekan Antara Ring piston Dengan Dinding linernya itu Tuh Dengeran banget Yaudah teman-teman Mungkin Segini dulu Sedikit cerita gue Tentang si Akson ini ya Teman-teman Ya Banyak salah Dari ucapan gue Banyak belibetnya Mohon di maafkan ya Teman-teman ya Tinggalkan jejak kalian Di kolom komentar Dan kita diskusi Kayak biasanya Teman-teman Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Teman-teman Oke Dan Saat Baik Baik Saat Baik 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 Baik